Hai teman-teman kembali lagi bersama saya di channel FNQ Oke di video ini kita akan belajar bagaimana cara menyeting laptop kita agar nantinya itu tetap menyala ketika kita tutup dan saat itu juga kita itu sedang menggunakan monitor eksternal seperti ini Jadi nantinya itu kasusnya seperti ini ya teman-teman laptop ini itu kita tutup dan layarnya itu mati tentunya kita tutup seperti ini ya teman-teman kita pilihkan seperti ini kemudian kita itu hanya menggunakan monitor eksternal saja dan yang menyala itu hanya monitor eksternal saja Nah seperti yang kita ketahui bersama ya kalau kita tutup untuk laptop kita sudah pasti itu akan mati ya teman-teman dan mau akan masuk ke mode sleep begitu juga untuk monitor eksternalnya itu juga akan pasti mati Nah bagaimana untuk caranya ya teman-teman di sini langsung saja kita praktekan ini untuk pertama kalinya kita setting dulu ya untuk layar laptopnya itu agar menyala saja di bagian monitor eksternal saja ya jadi kita hanya menggunakan satu screen saja di sini silahkan teman-teman bisa menggunakan shortcut yaitu Windows ditambah P ya teman-teman Windows ini Windows ditambah P yang ini ini ya Windows ditambah P yang ini ya kita pencet bebarengan seperti ini nah di sini langsung muncul ya teman-teman untuk settingannya di sini kan saya menggunakan extend ya jadi ada dua laptop dan juga layar eksternal di sini kita pilih saja yang second screen only saja ya teman-teman yang ini bawah kita menggunakan arrow lalu kita tinggal enter saja seperti ini atau mungkin menggunakan mouse itu sama saja nah di sini untuk laptop saya itu sudah mati ya teman-teman karena menggunakan second screen only atau monitor eksternal saja nah setelah setting seperti ini ya teman-teman kita setting seperti ini kita lanjut ke langkah yang kedua di sini untuk langkah kedua ya teman-teman di sini silahkan teman-teman buka saja control panel kita set saja yang ini ini saya menggunakan Windows 11 ya teman-teman seperti itu namun buat teman-teman yang gunakan Windows 10 itu caranya sama saja ini kita buka saja control panel yang ini ya teman-teman seperti ini LED dash ya teman-teman yang ini ini dia saya perjelas ya password closing the LED dash yang ini kita klik saja seperti ini Hai Nah setelah itu akan muncul untuk settingannya seperti ini ya teman-teman nah ini dia teman-teman yang ini ya when I close the LED ini artinya teman-teman ya ketika laptop kita itu kita tutup ya teman-teman itu apa yang dilakukan kalau disini untuk settingan standarnya itu akan nge-slip ya teman-teman ini dia baik itu yang menggunakan baterai atau kita colokkan ke charger disini kita ubah saja keduanya ini kita ubah ke do nothing ya teman atau tidak melakukan apa-apa ini juga kita ubah ke do nothing seperti ini jadi keduanya kita setting ke do nothing ya teman-teman baik itu yang menggunakan baterai atau ketika kita colokan ya teman-teman seperti itu Nah setelah kita setting seperti ini kita pilih saja save changes yang bawah seperti itu nah disini untuk settingannya itu sudah tersimpan kita close saja ya teman-teman untuk control panel ini seperti ini nah selanjutnya ini moment of the truth ya teman-teman apakah bisa kita tutup ini laptop kita apakah tetap kita menyala atau tidak langsung aja ini kan nyala monitor eksternalnya kita tutup saja laptop kita seperti ini 1 2 3 kita tutup sampai tertutup Hai nah ini dia teman-teman untuk layar eksternalnya itu masih menyala ya teman-teman ini artinya teman-teman kita sudah berhasil menyeting laptop kita itu tetap menyala ketika kita tutup untuk laptopnya dan monitor eksternal kita itu masih bisa kita gunakan sebagaimana masnya coba kita klik start nah masih bisa ya teman-teman pada laptop saya itu sudah tertutup seperti ini jadi kita hanya menggunakan monitor eksternal saja jadi seperti itu caranya oke temen-temen ya cukup sekian untuk tutorial singkat kali ini semoga video ini berafaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya